Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Materi membaca Quran Suat An-Nas kelas 2 semester ganjil oleh Dini Kwaswara Sebagai Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Cincin 1 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat wa'afiat Sampu Rasun Anak-anakku yang Bapak banggakan Sebelum mulai KBM, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Rupil Hijati Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Robi Zidni Alman Kita lanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Asar Bersama-sama Mulai dengan Ta'ud A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang Bapak banggakan Semoga Quran yang kita baca tersebut Menjadi rahmat bagi yang membacanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anakku yang Bapak banggakan Silahkan kosek terlebih dahulu Kehadirannya Bapak minta bantuannya kepada ketua kelas Dan rapikan Pakaian Juga tempat duduknya masing-masing Anak-anakku yang Bapak banggakan Barangkali diantara kalian Ada yang bertanya tentang Quran Surat Al-Asar Silahkan Baik anak-anak Pentingnya kita untuk belajar Quran Surat Al-Asar ini Setiap kita membaca Al-Quran Akan mendapatkan 10 kebaikan dari Tiap huruf yang kita baca Maka kita harus termotivasi Atau semangat untuk membaca Quran Ya Selebih Quran Surat Anas Karena membaca Al-Quran berbeda dengan membaca Quran Anak-anakku yang Bapak banggakan Untuk Tujuan Anak-anakku yang Bapak cintai Untuk tujuan pembelajaran Yang akan Bapak Sampaikan pada pertemuan kali ini Kalian itu mampu membaca Al-Quran dengan tartil Kemudian mampu menunjukkan sikap berani Dan percaya diri Dalam membaca Al-Quran Serta dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah SWT Sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Anas dengan baik Semangat pagi 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 Luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Anak-anakku Kelas 2 Yang Bapak banggakan Mari belajar untuk Menyanyikan Lagu Tepuk Anas Namun sebelumnya Kalian nanti pulang Minta bimbingan kepada ayah-bunah di rumah masing-masing ya Karena Pada ini suaranya sangat balas Nggak bisa bernyanyi Tepuk Anas Prok-prok-prok Nama surat Prok-prok-prok Anas Prok-prok-prok artinya Prok-prok-prok manusia Prok-prok-prok jumlahnya Prok-prok-prok-prok-prok nama ayat Prok-prok-prok diturunkan Prok-prok-prok-prok di Mekah Anas-anas Yes Allahu Akbar Anak-anakku kelas 2 Yang Bapak banggakan Juga Bapak cintai Silahkan kalian bersiapkan terlebih dahulu Alat-alat tulisnya Seperti pulpen, pensil, buku catatannya Kemudian yang bawah Juz ama boleh dikeluarkan Namun sebelumnya Bapak mengingatkan Bahwa membaca Al-Quran itu harus tertil Artinya harus baik dan benar Mahraj dan tajwidnya Kalau salah itu akan berpengaruh kepada Terjemahnya salah juga Lalu kalian amati gambar-gambar Yang Bapak sudah sediakan di depan kelas Dari poster-poster Tentang Quran Surat Anas Silahkan kalian simak Dengarkan Bapak akan beri contoh Cara membacanya yang baik dan benar Nanti yang bisa Angkat tangan Atau Bapak nanti tunjukin ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang bapak banggakan Silahkan silahkan ulang-ulang Yang sudah bisa Boleh angkat tangan Kalau tidak ada yang angkat tangan Bapak tunjukin namanya Jadi kita harus percaya Diri ya Salah dan benar kita perbaiki sama-sama Baik Ada yang angkat tangan Yoni Rahayu Silahkan untuk membacanya Bapak kasih waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anakku yang bapak banggakan Luar biasa Dari teman kalian Yoni Rahayu Makhluk dan selanjutnya Sudah sangat baik Kamu ikuti sama-sama Nah Kemudian Yoni Rahayu Yoni Rahayu Bapak kasih tugas Untuk menjadi model Yang lain Bagi teman-teman kamu Yang belum bisa Membaca Kamu tuntun terus Sampai bisa ya Nanti bapak akan nilai Baik Anak-anak yang bapak banggakan Untuk Selanjutnya Kamu ulang-ulang lagi Nanti bapak akan tes Satu persatu Tentang membaca Quran surat Anas Pastinya Anak-anakku Kelas 2 Yang bapak banggakan Bapak cintai Silakan Kalian Amati Gambar berikutnya Yaitu Gambar 1-2 Tentang Hapalan surat Anas Kemudian Kamu Ceritakan Menurut Pengamatan Kamu Dari Gambar-gambar Tersebut Kemudian Nanti Hasilnya Kalian Setorkan Kepada Bapak Dan Ceritanya Minimal Dua paragraf Ya Dua paragraf Satu paragrafnya Ada Lima Kolom Lima kolom Yang selesai Yang selesai Bapak Bapak Akan Nilai Tapi Menurut Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Nah anak-anakku Kelas 2 Yang Bapak Bangakan Kita Ulang lagi Membaca Quran Sudan Namun Sebelum kalian Membacanya Jangan lupa Ta'ud Dan Basmala Terlebih dahulu Ayo Kita Baca Bersama A'udzubillahimina Syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qul A'udzubillahimina Malikinnas Ilahinnas Mingsharil Waswasil Khanas Al-lazi'i Waswisupi Sudurinnas Mina Jinnati Wannas Sadaqallahul Azim Anak-anakku Kelas 2 Yang Bapak Bangakan Bapak Cintai Bapak Akan Bagikan Lampiran Lampiran Lembar Kerja Peserta Didik Atau LKPD Silahkan Kamu Isi Namanya Kelasnya Juga Hari Dan Tangganya Disini Ada Keterampilanku Temanya Aku Bisa Membaca Surah Anas Dengan Tartil Kemudian Aktivitasku Disini Kamu Mengamati Surah Anas Dengan Memperhatikan Tulisannya Baca Secara Mandiri Dan Berulang Ulang Anak Anak Kelas 2 Yang Bapak Cintai Bapak Bangakan Untuk Lembar Kerja Peserta Didik Atau LKPD Dalam Aktivitas Kelompok Buatlah Kelompok Dengan Teman Semangku Kalian Mekanismenya Bacalah Surah Anas Secara Bergantian Yaitu Siswa Yang Satu Membaca Dan Siswa Lainnya Menyimak Jangan Lupa Kamu Tulis Nama Kelompok Kelas Hari Juga Tanggal Berikutnya Lembar Kerja Peserta Didik Atau LKPD Kamu Tulis Nama Kelas Hari Tanggal Kemudian Bacalah Surah Anas Dengan Terti Di Depan Gurumu Nanti Beri Tanda Cek LIS Pada Kolom Yang Sudah Atau Belum Untuk Kolomnya Kamu Perhatikan Orian Orian Misalnya Satu Aku membaca Surah Anas Dengan Tartil Sudah Atau Belum Dua Aku membaca Ayat Pertama Sudah Atau Belum Tiga Aku membaca Ayat Kedua Sudah Atau Belum Empat Aku membaca Ayat Ketiga Sudah Atau Belum Lima Aku membaca Ayat Keempat Sudah Atau Belum Enam Aku membaca Ayat Kelima Sudah Atau Belum Tujuh Aku membaca Ayat Keenam Sudah Atau Belum Anak-anakku Kelas Dua Yang Bapak Banggakan Juga Bapak Cintai Untuk Pertemuan Hari Ini Sampai Disini Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Barokah Tentang Materi Membaca Quran Surah Anas Dengan Tartil Sebelumnya Bapak Sebelum Pamit Keluar Dari Kelas Ini Bapak Akan Melakukan Terbeda Hulu Refleksi Terhadap Kalian Dan Jawab Oleh Diri Kalian Masing Masing Yaitu Apakah Kalian Sudah Bisa Membaca Quran Surah Anas Ayat 1-3 Apakah Kalian Sudah Bisa Membaca Quran Surah Anas Ayat 3-6 Dan Apakah Kalian Sudah Bisa Membaca Quran Surah Anas Ayat 1-6 Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Kalian Sudah Bisa Membaca Bapak Doakan Semoga Kalian Menjadi Anak Anak Yang Solih Dan Solihah Amin Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Bapak Akan Sampaikan Untuk Materi Yang Akan Datang Yaitu Memahami Isi Bacaan Pokok Quran Surah Anas Anak 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 Yang Bapak Bang Akan Silahkan Sampaikan Kepada Ayah Bunda Supaya Belajar Terlebih Dahulu Anak 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 Kelas 2 Yang Bapak Bang Akan Selamat Ya Kalian Adalah Anak Anak Kelas 2 STN Cincin 1 Luar Biasa Sudah Bisa Membaca Al-Quran Surah Anas Dengan Tartil Pokoknya Kalian Sangat Bagus Baik Anak Anak Yang Bapak Bangakan Sebelum Bapak Berpisah Keluar Dari Kelas Ini Kita Melakukan Operasi Semut Terlebih dahulu Silahkan Kamu Buang Sampah Sampah Yang Di Kolong Meja Atau Di Bawah Bangku D Buang Ke Tempat Sampah Bapak Terima kasih Waktu Anak Anakku Yang Bapak Bangakan Bapak Sintai Itu Saja Materi Yang Bapak Dapat Sampaikan Hari Ini Bapak Akhiri Pertemuan Ini Dengan Hamdallah Alhamdulillahir Alamin Bila Topik Halidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh El ahi B 넘 B B B B B B B Terima kasih.